Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Saudara, dengan saya lagi Eddie Boyadi dari Forum News Network Saudara, sebagaimana janji-janji saya sebelumnya pada podcast sebelumnya bahwa saya akan coba bicara sedikit tentang pidato Ketua Umum Megawati, eh sorry Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang, nah tentang ini tentang 100 tahun 100 tahun Partai Komunis Cina PKC, orang menyebut juga PKT, Partai Komunis Tiongkok Pidato ini baru dan viral sekali, saya ikut banyak sekali grup, grup-grup WA mungkin lebih dari 100 dan itu hampir semuanya, hampir ya memang saya tidak buka semua tentu saja tapi saya menemukan beberapa, beberapa grup WA yang saya ikuti, jebret ketemu jebret ketemu jebret ketemu, aduh artinya video ini viral sekali memang bukan cuma karena dua menitnya tapi belanda konten dan substansinya seperti apa nah ini dia ya mohon maaf walaupun Anda juga saya yakin tidak dapat tapi tidak apa-apa untuk melengkapi dalam konteks podcast kali ini kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok masyarakat dunia di berbagai negeri saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan yang mulia Bapak Xi Jinping Sekretari Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Presiden Republik Rakyat Tiongkok di bawah panji besar sosialisme berkeperibadian ala Tiongkok Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah memimpin rakyat Tiongkok menciptakan kehidupan bahagia dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tiongkok Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tiongkok di dalam dan di luar negeri dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya Sekali lagi Selamat dari jadi yang ke satu abad Partai Komunis Tiongkok Saudara sekalian buat kita buat saya dan saya kira buat anda semua kebanyakan kepada umumnya ucapan seorang pimpinan partai kepada pimpinan partai yang lain partai yang berulang tahun itu sesuatu yang normal dan biasa saja tidak masalah itu apa istilahnya mau disebut hubungan diplomatik sopan santun dan sebagainya tidak masalah silakan dan tidak masalah normal ketua partai A mengucapkan selamat ulang tahun pada partai B dan seterusnya atau sebalik dan sebagainya normal sekali tapi dalam konteks ini dalam konteks ini saya saya belum pernah mendengar saya belum pernah mendengar PDIP melalui ketua umumnya Megawati Soekaroputri mengucapkan selamat ulang tahun kepada partai-partai atau kekuasaan negara lain jangan jauh-jauh lah Australia misalnya partai apa ya partai buru yang berkuasa misalnya ya saya belum pernah mendengar Megawati mengucapkan selamat kepada partai buru bla 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 atau kepada partai yang berkuasa di Malaysia selamat ulang tahun bla 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 belum pernah belum pernah mendengar apalagi mengucapkan selamat kepada Erdogan di Turki aduh itu seperti mohon maaf mohon maaf sekali dalam bahasa becanda adlus sama aja ngarepin hujan berkelir nota berkelir itu bahasa betawi banget berkelir berumah nah anda bisa bayangkan kalau ada orang mengatakan lu ngarepin hujan berkelir itu sesuatu yang ya tentu saja kalau Allah mengendaki bisa apa aja bisa tapi sesuatu yang tanah kutip lah menyaris mustahil dengan kemungkinan 9,9999 99,9999% mungkin suksesnya adanya ya itu belum pernah jadi mungkin saya keliru tapi saya kira kita juga baik mendapat bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu apalagi tahniah tahniah ucapan selamat ikut bergembira ikut berbahagia itu manifestasi dari kesesuaian 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 ya kesesuaian antara kita dengan sesuatu yang kita ucapi selamat contoh paling gantung ginilah ketika ketika Jokowi ulang tahun beberapa waktu lalu bulan Juni banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun dengan sekalian macam motivasi lah ada yang sopan santun kenegaraan kalau itu dari negara sahabat ada saya mau bilang ngejilat orang-orang bawahan yang mengejar atas kekuasaan gitu ya ada para penggemarnya nah penggemar ini ini kan menunjukkan kesesuaian kesesuaian kesetujuan saya saya rakyat Indonesia dan saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi karena pakar saya tidak sependapat dengan dia dalam banyak sekali hal tidak saya tidak sepakat bahkan mohon maaf kami saya dan dia cenderung berdiametra berdiri berhadapan secara diametra dalam masalah masalah kenegaraan kebangsaan Jotren lalu siapa kan gitu ya itu monggo seorang bilang lu siapa gitu meletakkan diri seolah-olah enggak memang begitu saya tidak sepakat dengan dia dalam banyak hal dan untuk itu saya tidak menersuai dengan dia dan untuk itu saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi ketika dia ulang tahun dan siapapun tidak boleh mengatakan oh lu makar kenapa makar lu gak ucapin selamat pada presiden gak ada urusan sama makar gue cuma gak setuju sama dia dan gue gak mau ucapin selamat kepada dia gitu aja kan lu semakar gitu kan nah kembali ke soal ucapan selamat ulang tahun Megawati kepada PKHC tadi saya mungkin keliru sekali lagi sedang menikmati tapi itu menunjukkan ada kesesuaian kesesuaian Megawati kesesuaian PDP dengan Partai Komunis Cina kesesuaian dalam arti cenderung bahasa bahasa ada kemistri yang sama gitu ya gue klik sama dia gue baru kenal dia sebentar tapi gue udah akrab kenapa gue ada kesamaan kemistri kan ada kalimat begitu itu ya tadi contoh gamblannya dalam perbandingan saya dan mungkin anda juga belum mendengar dia pernah ucapkan selamat kepada Australia kepada kepada apa negara setangga kita Thailand Singapura atau bahkan Malaysia gitu apalagi Turki Erdogan gak pernah karena apa karena tidak ada merasa kesamaan kemistri yang satu yang kedua bahwa ucapan-ucapan Megawati tadi dengan mengatakan ada persahabatan untuk menunggu sebelum persahabatan tadi ada bahwa PKT Partai Komunis Tiongkok tadi di bawah pimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping tadi telah berhasil mengkonsolidasikan keluarga besar Cina dan meliputi segala macam etnis tadi menjadi sebuah kemajuan blablabla gak bisa disebut mengkonsolidasikan semua seluruh etnis di Cina yang ada Bu Mega saya ingatkan ya dan siapapun kalian yang membuat pidatoi Megawati tadi bahwa ada fakta sejarah bagaimana pengumasa komunis Cina memperlakukan muslim kuigur di sana dengan sangat tidak beradab jauh dari batas-batas kemanusiaan sangat-sangat biadab bahkan negara-negara mohon maaf negara kafir di barat pun mencatat temuan ada 2 juta sampai 3 juta muslim kuigur yang dimasukkan dalam kamp-kamp konsentrasi yang mereka sebut sebagai senter pendidikan tapi orang menyebutnya itu kamp-kamp konsentrasi tidak ada agama tidak ada Al-Quran tidak boleh sulap jangan kan Al-Quran ditemukan jika ada seorang tawanan disitu yang kamp-kamp konsentrasi ditemukan terbukti menyimpan selembar kertas Al-Quran yang sobek pun bisa mendapat sanksi yang sangat keras dan anda tahu kata-kata menunjukkan bagaimana bahwa keluarga-keluarga yang ditinggal kalau ada para laki-laki yang dimasukin dalam kamp-kamp konsentrasi itu dikirim para pengurus-pengurus PKT Partai Komunis Tiongkok atau Cina ke rumah-rumah keluarga muslim dan mereka tinggal disitu selama sepekan dua pekan satu bulan bersama-sama disitu mereka tidur bersama disitu dan mereka bebas berbuat apa saja atas nama untuk apa namanya cuci cuci otak untuk menanakan ideologi komunisme dan sebagainya dan anda bisa bayangkan perempuan-perempuan muslim wigur disana serinya anak-anak perempuannya mendapat pelakuan yang sama sekali tidak beradab sebagai manusia yang yang berlurani dan itu tidak bisa dikatakan oleh Megawati bahwa PKT dibawah Xi Jinping itu mampu mengkonsolidakan mengkonsolidasikan secara sangat baik seluruh etnis yang ada suku bangsa dan etnis yang ada disini tidak bisa tidak bisa Megawati berkata begitu itu salah besar yang ketiga pada ucapan pidato yang pada sebetulnya normal-normal saja tapi menjadi tidak normal karena tadi dia tidak pernah mengucapkan pidato yang sama kepada yang lainnya kecuali kepada China ini Megawati tidak sensitif dia memuji-muji kebesaran China memuji-muji kejayaan China dengan seperti itu luar biasa kita sejarah mencatat kemajuan China di berada bidang blablabla pada saat yang sama negara kita di tengah ancaman krisis akibat pandemi ketika banyak perusahaan yang bangkrut ditutup gulung tikar menyebabkan PHK pengangguran di mana-mana dan dia tidak sensitif karena apa? karena di tengah soalan seperti itu TKA China terus datang bergelobang setiap hari dalam jumlah yang tak terkira di bandara Soekarno-Rata di bandara-bandara yang lainnya mereka datang dan pada umumnya tengah malam buta dini hari yang 2 pagi dan sebagainya tentu penyusunan jadwal terbang dini hari tadi bukan tanpa sebab selain untuk mengurangi kepadatan terminal bandara juga untuk mengurangi saksi wah Cina lagi datang wah TKA Cina lagi datang wah orang Cina lagi datang jumlahnya gila-gila tidak berhenti justru di saat rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan rakyat Indonesia butuh pekerjaan dan pekerjaan yang diambil itu adalah pekerjaan-pekerjaan kasar sopir tukang batu tukang las tukang bangunan dan sebagainya itu tidak sensitif tidak sensitif ketidak sensitif penegah lagi adalah bahwa dengan memuji-muji Cina setinggi langit itu dia mengabaikan nah ini penting nih dia sering menyerukan ajaran Soekarno ajaran Soekarno ajaran Soekarno ajaran Soekarno yang tidak kalah penting dan sangat penting buat bangsa Indonesia inilah jasmerah jangan meninggalkan sejarah ada yang mengatakan jangan melupakan sejarah mau meninggalkan sejarah boleh melupakan sejarah boleh itu sejarah Indonesia diwarnai dengan pengkhianatan PKI komunis 48 terutama tahun 65 bagaimana Edith dengan sangat mesra bolak-balik datang ke Peking sana untuk minta restu konsultasi dan sebagainya melakukan kudeta terhadap bangsa Indonesia itu Cina saudara RRC maksud saya jangan-jangan ditujimakan macam-macamnya kalau saya bersungguh Cina dalam konteks ini bukan Cina-Cina WNI keturunan bukan mereka saudara kita sesama bangsa kita saling menghormatilah segala macam melakukan sama dengan baik yang saya maksud Cina-Cina RRC Republik Raya Cina TKA Cina dan sebagainya ini sejarah nih usianya sudah 70 tahun lebih baru kemarin baru hari ini maksud saya bahkan adik kandung Anda Rahmawati meninggal pada usia 70 Anda berarti lebih dari 70 doda nenek-nenek banget gak mungkin gak tahu peristiwa sejarah itu gak mungkin pasti tahu betul tapi itulah tadi karena ada kesesuaian ada klik ada kesamaan semestri maka Megawati bisa memuji-muji Cina mengucapkan selamat dan sebagainya seterusnya dan satu lagi sebagai satu satu dari 271 juta jiwa rakyat Indonesia saya sungguh-sungguh tidak sepakat dengan pernyataan Megawati dalam pidato yang mengatakan semoga persahabatan antara 1,4 miliar rakyat RRC dengan 271 juta rakyat Indonesia akan terjalin secara abadi no tidak kalau Megawati mengatakan semoga persahabatan 1,4 miliar rakyat Cina dengan PDIP dengan pengurusnya dengan jajarannya dengan para pendukungnya dengan kosituennya akan berlangsung secara abadi monggo silahkan gak masalah gak masalah silahkan Megawati tidak berhak mengatasnamakan bangsa Indonesia karena dia hari itu dia berpidato sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuang saya harus mengingat-ingat lagi PDP seingatannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dia bicara sebagai Ketua Umum PDIP bukan sebagai Wakil Rakyat Indonesia apalagi sebagai Presiden Kepala Negara Tidak bisa dia mau mengatakan semoga 1,4 miliar rakyat Cina dan 271 juta rakyat Indonesia bersahabat dengan dengan abadi gak bisa gak boleh gak boleh gak boleh PDP mau pengklaim punya berapa juta anggota monggo silahkan cukup sampai pada pengurus pimpinan jajaran pendukung apa gala macam PDIP asal semua ditambahin mba-mba PDIP monggo silahkan penyumbang sponsor bohir PDIP boleh silahkan gak apa-apa jangan mengatestamkannya seluruh Indonesia bu gak bisa begitu gak bisa begitu saat ini mau tidak mau suka tidak suka ada rasa sensitif kita dengan MRC karena tadi minimal 2 hal minimal 2 hal kita tidak lupa tahun 5 PKI Memberontak atas restu dorongan Inisiatif perintah dari PKC Cina, dari Peking Mao Zedong, ya satu Mengkhianati Indonesia PKI Atas dukungan perintah bantuan Dari PKI Cina Pakai Komunis Cina Yang kedua tadi, ini manusia dari Cina TKI-nya datang Bergelombang ketika rakyat Indonesia kehilangan Pekerjaan, ini dua hal sensitif Please deh, sebagai Perempuan, sebagai ibu-ibu, sebagai Nenek-nenek, apalagi sebagai Politikus kawakan yang sudah Banyak menelan asam Memakan maksud saya ya, memakan asam Garam kehidupan politik di negeri ini Please deh, lebih sensitif deh Lebih sensitif deh Lebih sensitif, saya tidak ingin bicara yang lain-lain Tapi please, ini aja dulu deh Dan ini membuat Sekali lagi, mohon maaf, ini Mengkonfirmasi, mohon maaf lagi Mohon maaf lagi kepada ibu Rahmah Rahmahwati Soekarno Putri dan keluarganya, keluarga besarnya Kalau saya sedikit bawa Dalam konteks ini, karena menurut saya Dalam posisi positif buat beliau, keluarga besar Ini yang menkonfirmasi buat kita Mengapa sampai akhir hayatnya Rahmahwati dan Megawati Tidak akur Karena Rahmahwati Melihat apa yang dilakukan Kakaknya sudah bertentangan Dengan ajaran Soekarno Yang lebih penting lagi sudah menurut Rahmahwati Megawati lah, biang kerusuhan Dengan segala macam tindak tanduknya Aduh, ngeri sekali Ya, buat Megawati Soekarno Putri Please Ya, jangan suka mengklaim Sebagai mewakili rakyat Indonesia Jangan deh, jangan Ini sensitif Sensitive sekali Dengan komunis, dengan Cina, EPKC Maksud saya, itu sensitif sekali Kita bangsa Indonesia Saya kira itu saja Terima kasih banyak Saya Edi Mulyadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!